Diduga sopir mengantuk konvoy truk muatan karet dan kopi tabrakan beruntun di traffic light bypass Soekarno-Hatta, Wai Dadi, Bandar Lampung. Sopir truk kopi bernama Al Farid dan dua sopir truk lainnya mengalami luka parah terjepit badan truk dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Dari video amatir yang didapat dari warga ini terlihat kecelakaan lalu lintas melibatkan tiga mobil bermuatan karet dan kopi yang dikendarai korban beserta rekan-rekannya saat menuju pelabuhan. Petugas unit kecelakaan saat lantas Poresta Bandar Lampung, Beribka Jeffrey, usai olah tempat kejadian perkara menjelaskan. Kecelakaan tiga truk ini berawal mengantuknya Al Farid menabrak dua kendaraan lainnya yang berada di depan saat berhenti di Lampu Merah. Kejadian kecelakaan itu terjadi pada hari Selasa, perkiraan itu jam setengah enam tadi, itu antara koldisel, koldisel itu yang dikendari oleh si Al Farid, itu melaju dari arah Tuguran Inten ke arah Panjal. Sesampai yang tidak ada golop, diduga supir itu mengantuk, menabrak kendaraan koldisel yang sedang berhenti. Waktu itu kondisi Lampu Merah, jadi penyebabnya diduga tidak konsentrasi dan mengantuk. Peristiwa ini masih diselidiki Satuan Lalu Lintas Unit Laka Poresta Bandar Lampung. Randy Mahardika melaporkan.